Karomah yang pertama bisa berbicara dengan hewan Dikisahkan pada zaman dulu ketika Syekh Mansuruddin berjalan ke sebuah hutan Kemudian tiba-tiba dia mendengar sebuah harimau yang merintih kesakitan Sehingga beliau pun menghampiri harimau tersebut Ketika dihampiri oleh Syekh Mansuruddin, harimau tersebut tengah terjepit sebuah pohon besar Lalu Syekh Mansuruddin menolong harimau tersebut sehingga terlepas dari himpitan kayu pohon besar tersebut Setelah dibepaskan, harimau itu mengingau dan menunduk di hadapan Syekh Mansuruddin Dengan kemuliaan yang dimiliki Syekh Mansuruddin, beliau pun dapat cakap-cakap dengan harimau Kemudian Syekh Mansuruddin berkata pada harimau itu Engkau atas hijin Allah telah aku selamatkan, maka aku minta pada engkau dan anak turunanmu Untuk tidak mengganggu keluargaku dan anak keturunanku Kata Syekh Mansuruddin kepada harimau tersebut Kemudian sang harimau pun menyanggupinya Hingga saat ini berkembang cerita bahwa anak keturunan Syekh Mansuruddin dapat menaklukan harimau Subhanallah, tidak ada yang tidak mungkin bagi para waliullah Karomah yang kedua sampai ke Mekah dengan mengucap bismillah saja Diceritakan ketika batu Quran ini muncul pertama kali berkaitan erat dengan kisah salah satu ulama Banten yang amat terkenal di abad 15 Masehi Beliau tidak lain adalah Syekh Maulana Mansur Dalam sejarah ini pula diakini bahwa Kemunculan batu Quran tersebut merupakan lokasi pijakan Syekh Maulana Mansur Ketika beliau akan pergi ke Tanah Suci untuk berhaji Menurut sejarahnya, kala itu beliau hendak ke Mekah Dan langkahnya diawali dari lokasi batu Quran tersebut dengan membaca bismillah saja Kemudian, sampailah Syekh Maulana Mansur di Mekah Tanpa melakukan perjalanan darat ataupun laut Karena berangkatnya dari sana Maka dalam kepulangannya pun beliau juga muncul dari sana Bersamaan dengan air yang tak berhenti mengucur Menurut masyarakat setempat, air yang tidak berhenti mengucur tersebut Diakini sebagai air jam-jam Nah, melihat kucurannya yang tidak mau berhenti Maka Syekh Maulana Mansur pun berkeinginan untuk menghentikannya Dan beliau pun memulai usahanya untuk menutup air tersebut Beliau pun bermunajat kepada Allah SWT agar air tersebut dihentikan Kemudian, Syekh Maulana Mansur pun mengerjakan sholat dua rokaat di dekat kucuran air tersebut Selanjutnya, ketika beliau sudah selesai bermunajat Kemudian, turunlah petunjuk dari Allah SWT agar Syekh Maulana Mansur menutupi kucuran air tersebut dengan Al-Quran Akhirnya, atas izin Allah, kucuran air tersebut pun berhenti dan berubahlah menjadi batu Karena itulah dinamakan dengan batu Quran yang hingga sekarang airnya tidak pernah kering Subhanallah, begitulah dua karama Syekh Maulana Mansuruddin yang luar biasa Yang mana, beliau bisa berbicara dengan hewan dan mampu pergi ke Mekah dengan baca bismillah saja Semoga, kita semua diberikan keberkahan para waliullah Amin Dan tunggu video menarik selanjutnya dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh